Intro Selamat sore pemirsa apa kabar anda di sore hari ini Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 16 Mei 2024 Bersama saya Mohd Azril Nasution Dan saya Anissa Redi Seperti biasa pemirsa tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi seputar Sumatera Utara untuk Anda Dan berikut kami awal informasi selengkapnya Intro Pemirsa di informasi yang pertama sejumlah fasilitas umum dan lahan pertanian warga di Kecamatan Tambangan Mandeling Natal rusak Akibat diterjang banjir luapan sungai Muara Mais yang membawa material kayu besar Luapan sungai Muara Mais yang membawa material kayu besar di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandeling Natal Merusak sejumlah fasilitas umum dan lahan pertanian warga Hantaman banjir luapan 1 hingga 2 meter merusak jalan, pipanisasi dan lahan persawahan serta perkebunan warga di 4 desa Akibat kerusakan fasilitas umum tersebut air bersih untuk rumah dan masjid warga tidak mengalir Sementara puluhan hektare lahan pertanian warga yang berada di bantaran sungai terancam gagal panen Ratusan kubik material kayu yang terbawa arus banjir luapan sungai juga masih berada di lahan persawahan warga Para petani di 4 desa tersebut berharap agar pemerintah mengarahkan tim untuk melakukan pembersihan material kayu besar Di lahan pertanian warga yang terbawa arus banjir sehingga para petani bisa kembali beraktivitas Kira-kira 120 hektare Penyebabnya sungai meluap banjir Itu sungai apa namanya Pak? Aik maiz Jadi apa saja yang dirusak oleh aliran? Oh ya termasuk irigasi, sawah, kebun Itu dibawah arus sungai, sungai banjir Melalui sungai ini, pastap dulu, pastap, padang sanggar, muar remai Oh berarti ada 4 desa Pak ya? Sementara ledakan keras terjadi di kompleks perumahan bernama Liberty di Kota Medan Kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian merekam detik-detik ledakan yang diduga terjadi akibat tabung gas yang bocor Dikabarkan dua orang penghuni rumah mengalami luka bakar Ledakan yang berasal dari rumah nomor C7 itu berlangsung secara cepat dan tiba-tiba Ledakan ini pun membuat warga kompleks seketika berhamburan keluar Dan tampak berupaya melarikan diri karena khawatir adanya ledakan susulan Tetangga korban RD mengatakan Awalnya dirinya mendengar suara ledakan yang sangat besar serta muncul api dari rumah tetangganya Dugaan sementara ledakan hebat ini terjadi akibat kebocoran gas Dua rumah yang berada di depan dan samping lokasi pun terdampak Serta sejumlah mobil mengalami kerusakan cukup parah Ledakannya asalnya dari apa kira-kira Bu? Iya sepertinya sih mungkin dari tabung gas yang meledak gitu Apinya sempat besar? Sempat besar, sempat besar Jalan ada penghuninya? Ada Ada korban tadi Bu? Korban gak ada, cuman kuka bakar ya Ibu sama anak gitu Lokasi ledakan terlihat dipasangi garis polisi pasca tim Inavis Polrestabis Medan Melakukan olah tempat kejadian perkara Beberapa petugas kepolisian dan kecamatan setempat pun tampak berjaga di lokasi ledakan Guna mengantisipasi agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan Ya, pemirsa ledakan keras terjadi di kompleks perumahan bernama Liberty di Kota Medan Kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian merekam detik-detik ledakan yang diduga terjadi akibat tabung gas yang bocor ini Dikabarkan dua orang penghuni rumah mengalami luka bakar Tim penjinak bom atau Jibom Gegana Sadbrimo Polda melakukan penyisiran di lokasi Dan memeriksa satu persatu sudut rumah dan tempat-tempat yang dicurigai untuk mengantisipasi Adanya hal-hal yang berbahaya dan memicu ledakan kembali terjadi Kapolsek Medan Timur, Kompol, Briston, Napitepul mengatakan pihaknya sudah melakukan olah TKP Dan saat ini tim Jibom sedang melakukan sterilisasi lokasi ledakan Dugaan sementara ledakan ini dipicu oleh tabung gas yang bocor Sementara dua orang yang merupakan penghuni rumah seorang anak laki-laki dan seorang ibu yakni Joni dan Kosiu Mengalami luka bakar dan tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit Masakit kolom dia, kebetulan korban itu sebagai pemilik rumah juga Seorang ibu dan satu orang anaknya laki-laki Selain rumah nama apa aja yang misalnya? Dugaan sementara, impas dari ledakan tersebut kena lima rumah Terkena impasnya lima rumah terutangkan di lima rumah tersebut Sementara itu ledakan terjadi secara tiba-tiba pada pagi hari sekitar pukul 7 pagi Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ledakan ini Namun kerugian yang mengakibatkan lima rumah terdampak dan dua mobil ringsek Hingga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Wali Kota Medan Bobi Nasution beserta jajaran pemerintahan Kota Medan Menyegel Mall Center Point yang merupakan mall terbesar di Kota Medan Pemko Medan menyegel mall tersebut karena menunggak pajak lebih dari 200 miliar sejak tahun 2011 Penyegelan Mall Center Point ini dilakukan oleh Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution Didampingi unsur Volkopimda Kota Medan pada Rabu Siang Sebelum disegel petugas Satuan Polisi Pemengperaja Kota Medan Berkeliling tenan di dalam area mall Sembari memberikan pengumuman untuk mengosongkan gedung Diketahui Mall Center Point ini berdiri di atas tanah PT KAI Dan pada masa pembangunannya sempat menyeret dua mantan Wali Kota Medan Dengan temuan tindak pidana korupsi atas penjualan aset negara Berdasarkan data Pemko Medan Mall ini sudah menunggak dan tidak membayar pajak dengan total nilai yang fantasis Lebih dari 200 miliar rupiah Sebelumnya Pemko Medan juga sempat menyegel mall ini Karena menunggak PBB Namun pihak mall membayarkannya dengan cara menyicil Terima kasih Lebih dari 200 miliar rupiah Lebih dari 250 miliar rupiah Lebih dari 250 miliar rupiah Banyak jalan rupiah Dalam penyegelan yang tergolong mendadak ini Para pengunjung mall sempat tidak diperbolehkan masuk oleh petugas keamanan mall Karena gedung akan dikosongkan Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa ratusan karyawan PT. Samawut Utama Works Industris Melakukan aksi membuat kerja Dan unjuk rasa di depan pintu masuk pabrik Di Jalan Sebelumai, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Dileserdang Para karyawan menolak PHK Masal sepihak yang dilakukan oleh perusahaan Aksi yang dilakukan ratusan pekerja telah berlangsung selama 3 hari Namun tidak mendapatkan respon dari pihak perusahaan Dan juga dinas tenaga kerja Salah seorang karyawan Nur Hayati mengatakan Bahwa seluruh pekerja di perusahaan yang bergerak dalam pengolahan kayu ini Rata-rata telah bekerja selama puluhan tahun Menurut Nur Hayati, mereka ditawarkan uang PHK yang tidak sesuai Dengan peraturan perundang-undangan tenaga kerja Ya itulah kami disini mengadakan aksi Ya berharap sesuai aturan Kami tidak berharap banyak-banyak Tidak menuntut yang lain Kami hanya menuntut sesuai undang-undang Ya harapan kami Bayarlah kami sesuai undang-undang Salah seorang pengurus pada salah satu serikat pekerja Suhib Nur Rido mengatakan Bahwa jumlah pekerja di PT Samaun Utama Works Industries Sekitar seribu orang Meski aksi mogok kerja yang dilakukan ini Telah berlangsung tiga hari Namun tidak ada niat baik dari perusahaan Untuk melakukan dialog dengan empat serikat pekerja yang ada Ini adalah aksi kami di hari ketiga Dimulai aksi dari tanggal 13, 14, 15 Mei 2024 Jadi aksi kita ini pertama tutupannya adalah Melakukan penolakan terhadap PHK Semain-main yang dilakukan oleh perusahaan Semain-main yang pertama Perusahaan melakukan PHK Terhadap pekerja yang sudah Masa kerja di atas 25 tahun Tetapi hanya diberikan pesangon Sekitar 20 juta Tanpa dasar aturan apapun Pemirsa Polda, Sumatera Utara Mengamankan 502 pelaku penyalahgunaan narkoba Selama periode 1 hingga 14 Mei 2024 Polisi juga mengamankan Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu Seberat 154 kg Operasi yang diberi nama Anti-narkoba atau antik ini Para pelaku yang ditangkap berasal dari Polres-polres yang ada di wilayah Sumatera Utara Rata-rata pelaku yang ditangkap Kedapatan memiliki narkoba saat ditangkap Terbaru, polisi mengamankan Tiga orang wanita yang kedapatan Membawa belasan kilogram sabu-sabu Di dalam koper saat berada di Bandara Kuala Namu Lalu polisi juga mengamankan Seorang pria yang memasukkan Sabu-sabu melalui anusnya Kapolda, Sumatera Utara Irjen Paul Agung Setia menyebut Dari 502 pelaku yang ditangkap 421 merupakan jaringan narkoba Dan 81 merupakan pengguna narkoba Selain sabu-sabu, polisi juga mengamankan Puluhan kilogram ganja Dan ratusan ribu pil ekstasi Dan kita tahu dengan Kita menangkap 502 tersangka ini Ada 421 orang adalah jaringan Peredaran narkoba Dan kita kemudian bisa Melakukan penangkapan ini Dengan sukses Karena kita lakukan dengan Cara yang tertutup Dengan cara yang smart Untuk kemudian Kita bisa mengarah para pelaku jaringan Pemirsa pengadilan negeri Binjai Melakukan eksekusi pengosongan lahan Beserta bangunan yang telah Berkekuatan hukum tetap Ataupun inkrah Di jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Permohonan eksekusi tersebut Diajukan oleh Sartono Wijaya Selaku pemohon kepada Ketua pengadilan negeri Binjai Untuk dapat melaksanakan eksekusi Terhadap putusan pengadilan negeri Binjai Yang telah berkekuatan hukum tetap Kasus ini berawal dari jual beli Antara kedua belah pihak Seharga Rp310 juta Dan SAM yang menjadi objek Yang dimaksud setelah diperiksa Di BPN ternyata bersih Sehingga terjadi jual beli Setelah terjadi jual beli Sontiar Boru Simarungkir Selaku pemilik lahan dan bangunan Meminta waktu sekitar 6 bulan Untuk dapat mengosongkan rumahnya Namun sebelum waktu yang ditetapkan ini Muncul pihak ketiga yang mengaku Sebagai sodara kandung Sontiar Simarungkir Dan melakukan pemblokiran di BPN Pihak ketiga yang mengaku Keluarga kandung Sontiar Boru Simarungkir Meminta agar harga jual tanah tersebut Seharga Rp1 miliar Atas kejadian tersebut Sartono Wijaya pun melakukan Gugatan ke pengadilan negeri Binjai Dan memenangkannya Pihak tergugat melakukan upaya banding Kepadilan Tinggi Medan Namun PT Medan menguatkan putusan Pengalian Negeri Binjai Keluarga pihak tergugat Ros Buru Simarungkir Meminta pihak pengadilan dan kepolisian Menunda eksekusi tersebut Bu katanya 10 menit 10 menit dikasih waktu untuk keluar Sementara itu kuasa hukum Saiful SH menyatakan putusan ini Telah ingkrah sejak 2023 silam Namun hingga saat ini Pihak tergugat belum mengosongkan Objek yang dimaksud Sehingga muncullah Penetapan eksekusi dan hari ini Dilaksanakan pengosongan secara paksa Dengan bantuan aparat keamanan Baik dari TNI maupun Polri Hari ini adalah akumulasi Daripada putusan pengadilan Yang sudah berkekuatan Yang mana pada salah satu hitungnya adalah Memerintahkan pihak yang kalah Agar segera mengosongkan diri Dari objek yang bukan menjadi Hak atau miliknya Dimana putusan ini juga ekstrak Pada tahun 2020 Yang silam Namun hingga saat ini Belum juga mau Melaksanakan pengosongan Sehingga muncullah yang namanya Penetapan pengadilan Yaitu penetapan eksekusi Hari inilah dilaksanakan Yang namanya pengosongan secara paksa Sidang tuntutan terbit Rencana perangin-angin Mantan Bupati Langkat Periode 2019-2024 Terdakwa kasus tindak pidana Perdagangan orang atau TPPO Kembali ditunda majelis hakim Untuk ketiga kalinya Di pengadilan negeri setabat Sidang ditunda Karena jaksa penuntut umum Kejaksaan negeri langkat Maura Harhab Beralasan Jika tuntutan terhadap Terdakwa terbit Rencana belum siap Alasan yang disampaikan JPU sempat membuat Ketua Majelis Hakim Adrian Shah Meminta jaksa Untuk menyiapkan Tuntutan pada sidang berikutnya Jika tidak siap juga Majelis hakim Mengancam Jaksa akan menyurati Kejaksaan agung Perbuatan terdakwa terbit Rencana perangin-angin Sebagaimana diatur Dan diancam pidana Dalam pasal 2 ayat 2 Jungto pasal 7 ayat 22 Jungto pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak pidana Perdagangan orang Ada pun barang bukti Dalam perkara tersebut adalah Tanah dan bangunan Sel yang dipergunakan Untuk mengurung para korban Berikut dokumen Kepemilikan tanah Dan bangunan tersebut Perkebunan kelapa sawit Dan pabrik kelapa sawit Milik rencana perangin-angin Berikut juga dokumen Kepemilikan yang diduga Sebagai tempat Para korban Dipaksa bekerja Tanpa gaji Kuasa hukum terdakwa Anggun Rizal Mengatakan Penundaan sidang Oleh JPU Merupakan alasan Yang tidak jelas Dikarenakan Tuntutan yang belum selesai Dibuat Dan memohon Kepada majelis hakim Agar kiranya Ada ketegasan Apabila minggu depan Jaksa tidak siap Membuat tuntutannya Ini kami menganggap Jaksa Tidak siap Membuat tuntutan Berdasarkan dakoan Yang mereka buat sendiri Nah Kita berharap Jadi juga kita memohon Kepada majelis hakim Agar kiranya Ada ketegasan Majelis Ketika minggu depan Juga tidak siap Membuat tuntutan Setidaknya ada ketegasan Dari majelis Apakah memang harus Membuat atau tidak Harapan kita Ini terdakutip Kami menduga Jaksa tidak siap Dalam hal Membuat tuntutan Sebagaimana dakwanya Dan ini berharap juga Hakim dalam hal ini Memberikan tegas Istri terdakwa Teorita Dengan anak terdakwa Dewa Perangin Angin Juga tampak hadir Di sekitar ruang sidang Yang dikawal ketat Oleh personel kepolisian Dari Polres Langkat Pemirsa kami ajak Anda ke informasi lainnya Pelaku penyerangan Cafe di kawasan Jalan William Iskandar Beberapa waktu lalu Akhirnya dibekuk Oleh petugas Unit Reskrim Polsek Medan Tembung Pelaku melakukan Penyerangan Lantaran kesal Saat becak Bermotornya jatuh Tidak ada seorang pun Pengunjung cafe Yang membantu Ketika dimintai tolong Rekaman kamera Pengawas ini Memperlihatkan Saat para pengunjung cafe Di kawasan Jalan William Iskandar Rilis serdang Berhampuran Menyelamatkan diri Saat dilempari Menggunakan batu Oleh dua orang pemuda Pelaku juga sempat Menganiaya seorang kasir Menggunakan senjata tajam Dan merampas Handphone miliknya Hanya berselang Beberapa jam Setelah kejadian Petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung Langsung mengamankan Satu dari dua orang pelaku Yakni Hainir Akbar Nasution Yang juga melakukan Pelemparan Saat kejadian tersebut Kapolsek Medan Tembung Kompol John Sitompul Mengatakan Dalam peristiwa Yang juga sempat viral Di media sosial ini Polisi tengah Memburu seorang pelaku lainnya Polisi membekuk Tersangka Di kawasan Jalan Rumah Sakit Haji Medan Pada malam hari Setelah melakukan Aksi pelemparan Beberapa pelaku yang salah satunya Sudah kami amatkan Melintas di depan kapi Mengendarai sepeda motor Dan Kecah ya Kecah ya Kecah motor Kemudian ada Barang pelaku itu Jatuh persis di depan Pengunjung kapi yang sedang duduk Jadi pelaku minta bantuan Karena para pengunjung kapi Namun karena para pengunjung kapi Tidak mau membantu Pelaku emosi Kita beralih ke kisaran Pemirsa Seorang pria Pedagang lontong Tewas Di sambar kereta api penumpang Ketika menyeberang Di jalur pelintasan Kereta api Medan Rantau Perapat Pada Rabu sore Korban bernama Syain Usia 60 tahun Warga Jalan Cokro Aminoto Gang Pembangunan Kisaran Tewas Akibat disambar rangkaian Kereta api penumpang Di jalur rel Perintasan kereta api Medan Rantau Perapat Yang tak jauh dari rumahnya Korban tewas Dengan kondisi luka parah Di kepala Dan beberapa bagian tubuhnya Petugas kepolisian Dan Polsuska PT Kereta Api Indonesia Yang turun ke lokasi Dibantu warga Langsung mengevakuasi Korban ke rumah Sakit umum Daerah Kisaran Polisi khusus Kereta api Rohmat mengatakan Korban ditabrak Kereta api Ketika menyebrang Untuk membuang sampah Ketempat pembuangan sampah Pintas Membuang sampah Jadi langsung Tertemper oleh Kak Adi Masih Yang menyebabkan Korban Pecah kepalanya Dan kaki yang Katak Sekarang Korban dibawa Ke rumah Pemirsa air Sebagai sumber Sebagai sumber kehidupan Bagi manusia Dan makhluk hidup Lainnya Saat ini dapat Dimanfaatkan Sebagai media Pantulan gambar Melalui penggunaan Teknologi Sehingga dapat Menambah keunikan Bagi parwisata Dan otoba Jika di beberapa Negara Dan daerah Yang ada di Indonesia Sering sekali Memanfaatkan air Menjadi air mancur Dan water dancing Dengan paduan warna Dan berbagai bentuk Percikan Namun di kawasan Toba Khususnya di Kabupaten Samosir Saat ini Dikembangkan Sebuah konsep Pengembangan Daerah tepian air Atau Waterfront City Dimana menjadikannya Sebagai wajah kota Pengelolaan kawasan ini Menjadi daya tarik baru Pulau Samosir Dan menjadi sebuah hiburan Bagi para wisatawan Di Waterfront City ini Pengunjung dapat Menikmati wisata air mancur Menari Menggunakan teknologi canggih Didukung dengan Sorotan lampu Warna-warni Yang disesuaikan Dengan muzik Yang mengiringi Pertunjukan Menciptakan Suasana yang magis Dan juga mempesona Media air Yang dibuat Akan menampilkan Cerita dan sejarah Terkait terbentuknya Pulau Samosir Yang berada di Tengah-tengah Dan otoba Selain itu Melalui layar gambar Yang terbentuk Dari air tersebut Masyarakat diajak Untuk dapat Menjaga air Dan otoba Sehingga terbebas Dari pencemaran Air yang menjadi Aset besar Keparwisataan Pulau Samosir Dikembangkan Melalui Kementerian PUPR Sehingga dapat Meningkatkan Pendapatan daerah Melalui Keparwisataan Pemerintah daerah Melalui Staf Ahli Bupati Kabupaten Samosir Rudy Sabar M. Sihaan Mengatakan Setelah dibangun Oleh Kementerian PPR Pengelolaan Untuk sementara Waktu Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir Jadi Kedatangan kami Ke Kodam 1 ini Yang pertama Kami mengatakan Pengelolaan Evaluasi Tentang Bagaimana Peratangan Kodam 1 ini Dalam Melalui Tugas Dalam Bidang Kehumasan Atau Tugas Pemerangan Kemudian Kami juga Menjalin Kerjasama Dengan Teman-teman Di media Makanya Hari ini Saya datang Ke PVRI Sumud Ini Bahwa Kami Angkatan Balat Siap Bekerjasama Salah Seorang Remaja Yang merupakan Peserta Studitor Di kawasan Samosir Mengaku Bahwa Waterfront City Sesuatu Yang menakjubkan Dan menggunakan Teknologi Yang cukup Canggih Setelah Berkunjung Ke lokasi Tersebut Menambah Pengetahuan Dan juga Mendapatkan Hiburan Pemirsa Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Kristomai Sianturi Gandeng Media Daerah Untuk Mempublikasikan Berbagai program Kerja TNI Angkatan Darat Di Indonesia Terkhusus Di Sumatera Utara Hubungan Dengan Masyarakat Publikasi Serangkaian Kegiatan Dan Keterlibatan Media Adalah Sejumlah Fokus Utama TNI Angkatan Darat Dalam Membangun Hubungan Dengan Publik Kemitraan Dengan Media Sangat Penting Bagi TNI Agar Masyarakat Tahu Tujuan Dari Berbagai Program Yang Dilaksanakan TNI Angkatan Darat Di Indonesia Berangkat Dari Kepedulian Kepada Masyarakat Yang Tinggal Di Wilayah Mengatasi Kesulitan Dengan Program TNI Angkatan Darat Menunggal Air Program Ini Merupakan Program Utama TNI Menunggal Dalam Mengentaskan Masalah Kebutuhan Akan Air Bersih Bagi Masyarakat Kandis Penat Brigadir Jenderal TNI Kristo Meisyanturi Mengatakan TNI Angkatan Darat Sudah Membangun 2.000 Titik Air Sebagai Pencanangan Fasilitas Program Air Bersih TNI Manunggal Se-Indonesia Peningkatan Air Bersih Dilakukan Untuk Mengurangi Angka Stunting Di Indonesia Selain Itu TNI Angkatan Darat Juga Telah Bekerjasama Dengan Sejumlah Badan Mangrove Di Indonesia Untuk Merestorasi Kawasan Mangrove Serta Memberdayakan Masyarakat Di Daerah Pesisir Indonesia Jadi Kedatangan Kami Kodam Satu Ini Yang Pertama Kami Mengatakan Pengawasan Evaluasi Tentang Bagaimana Perantangan Kodam Ini Dalam Menghasilkan Tugas 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 Dalam Bidang Kehumasan Atau Tugas Penderangan Kemudian Kami Juga Menjalin Kerjasama Dengan Teman Teman Di Media Makanya Hari Ini Saya Datang Ke PVRI Sumud Ini Bahwa Kami Angkatan Darat Siap Bekerjasama Dengan Jajaran Media Untuk Memberitakan Apa Saja Sebenarnya Kegiatan Kegiatan Yang Menjadi Visi Dan TNI AD Menunggal Air Jadi Kita Membangun Titik-titik Air Kelampangka Mengatasi Keseluruhan Air Bersih Bagi Masyarakat Kedatangan Jenderal Bintang Satu Ini Turut Serta Didampingi Kapendam Satu Bukit Barisan Kolonel Infantri Rico Julianto Siagian Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Bekerjasama Antara Pendam Satu Bukit Barisan Dengan TVRI Sumatera Utara Di Masa Mendatang Dengan Kerjasama Yang Baik Diharapkan Program-program Strategis TNI Angkatan Darat Akan Didukung Oleh Masyarakat Luas Untuk Menggapai Indonesia Emas 2025 Pemirsa Beragam Formasi Menarik Dan Aktual Lain Ikan Hadir Untuk Anda Sesat Lagi Tetaplah Bersama Kami Selamat Sore Selamat Bergabung Bagi Anda Yang Baru Saja Menyaksikan Sumatera Utara Hari Ini Pemirsa Jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada November Mendatang Polda Sumatera Utara Akan Mengubah Skema Pengamanan Strategi Pengamanan Jelang Pilkada Mendatang Ini Sedikit Berbeda Dengan Pengamanan Pada Pemilihan Presiden Kemarin Yang Dimana Nantinya Para Pendukung Paslon Hanya Berfokus Di Pilkada Itu Sendiri Hal Itu Disampaikan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Ketika Usai Mengikuti Press Indonesia Pada Bulan November Mendatang Dan Untuk Di Wilayah Sumatera Utara Sendiri Beberapa Bakal Calon Kepala Daerah Sudah Mendaftarkan Dirinya Ke Berbagai Partai Politik Terkait Hal Tersebut Agung Menyebut Dirinya Sudah Melakukan Beberapa Evaluasi Terkait Pengamanan Pada Pemilu Di Februari Kemarin Walaupun Pasca Pemilu Kondisi Wilayah Sumatera Utara Kondusif Menjelang Pilkada Ini Pihaknya Akan Tetap Melakukan Pengamanan Dengan Metode Yang Berbeda Hal Itu Karena Masyarakat Hanya Terfokus Pada Calon Gubernur Maupun Wali Kota Dan Bupati Kita Akan Sedikit Melakukan Perubahan Tentang Strategi Kita Karena Kemudian Akan Ada Perubahan TPS Berubah Tentu Penyelenggara Dan Beserta Juga Berubah Koalisi Para Pendukung Beserta Juga Berubah Dan Itu Semua Adalah Dinamika Yang Perlu Kita Sermati Bersama Tapi Kita Terima kasih Bahwa Masyarakat Sudah Semakin Smart Untuk Melihat Kehidupan Yang Sejatinya Terkait Dengan Pemiliu Dan Itu Memberi Modal Bagi Kita Bahwa Kemudian Kehidupan Yang Aman Yang Nyaman Bisa Kita Melihat Bersama Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labura Tadi malam Gelar Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di alun-alun Kota Ekanopan Yang dikemas Dalam Hiburan Rakyat Komisioner KPUD Labura Divisi Sisdik Farmas Dan SDM Emi Yusuf Menjelaskan Bahwa Pagelaran Cara Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labura Sengaja Dikemas Oleh KPUD Labura Sedih Mikian Rupa Untuk Dapat Menarik Perhatian Masyarakat Luas Agar Dapat Menerima Informasi Terkait Tahapan Dan Jadwal Serta Untuk Dapat Meningkatkan Peranan 24 mendatang Harapan Kita Tentunya Dua kita Bersama Semoga Pelaksanaan Pilkada Yang Dekat Kita Mulai Kedepan Dapat Dilarang Laksanakan Dengan Sebatanya Tahapan Terlaksana Sesuai Dengan Ketunan Aturan Berlaku Harap Pada Tanggal 27 November Nanti Pilkada Terlaksana Dengan Sukses Sesuai Dengan Tahapan Kita Semua Dan Diharapkan Tentu Menyukannya Sementara Itu Komisi Pemilihan Umum Daerah Labura Berharap Agar Pelaksanaan Proses Tahapan Pilkada Dapat Berjalan Aman Kondusif Dan Berjalan Dengan Lancar Sesuai Jadwal Yang Telah Ditetapkan Sebagai Upaya Menjari Pemilih Pemula Yang Turut Merabaikan Pilkada 2024 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan Prioritaskan Perekaman KTP Elektronik Kepada Pemilih Pemula Pelayanan Keliling Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Disebur Warga Medan Kemarin Antusias Warga Dalam Perekaman KTP Elektronik Sangat Tinggi Khususnya Remaja Yang Masuk Dalam Kategori Pemilih Pemula Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Terus Memprioritaskan Perekaman KTP Pemula Bagi Masyarakat Khususnya Remaja Yang Masuk Dalam Kategori Pemilih Pemula Untuk Memastikan Semua Masyarakat Dapat Memberikan Hak Pilihnya Dinas Kependudukan Catatan Sipil Rutin Mengadakan Layanan Keliling Dengan Program Jemput Bola Pemerintah Telah Menyarankan Kepada Warga Yang Akan Berumur 17 Tahun Pada Hari Pemilihan Untuk Dapat Melakukan Perekaman KTP Elektronik Sehingga Dapat Menyalurkan Hak Pilih Mereka Katim Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan Agus Mulia Siregar Mengatakan Pada Pelayanan Keliling Di Acara MTQ Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Telah Melayani Perekaman KTP Elektronik Pemula Sebanyak 20 Orang Antusias Yang Berumum 17 Tahun Untuk Pembuatan KTP Begitu Sangat Tinggi Dan Pada Saat Ini Dialokasikan Sudah Terdapat 20 Orang Dalam Pelaksana Perekaman KTP Pemula Untuk Pembuatan KPTP Pemula Dalam Rangka Mendukung Atau Mensukseskan Pelkada Serentai Yang Kami Laksanakan Di Tahun Ini Juga Agar Dengan Adanya Pelayanan Ini Semua Masyarakat Yang Terutama Khususnya Kepada Anak-anak Kita Berumur 17 Tahun Agar Langsung Dapat Pembuatan KTP Agar Dapat Diikuti Dalam Pilkada Serentak Yang Seterangkan Di Tahun Pemirsa Sebagai Upaya Dalam Menjaring Pemilih Pemula Turut Meramaikan Pilkada Serentak 2024 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan Prioritaskan Perekaman KTP Elektronik Kepada Pemilih Pemula Dengan Adanya Program Pemerintah Kota Medan Pada Acara MTQ 57 Yang Diselenggarakan Dari Tanggal 11 Mei Hingga 18 Mei 2024 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan Ikut Berkolaborasi Dalam Melaksanakan Pelayanan Keliling Keadministrasian Kependudukan Di Jalan Flamboyan Raya Medan Kemarin Adapun Layanan Yang Diterima Adalah Perekaman KTP Elektronik Pemula Penggantian KTP Yang Rusak Dan Juga Hilang Kartu Keluarga Akta Lahir Serta Kartu Identitas Anak Dan Identitas Kependudukan Secara Digital Untuk Program Three In One Adalah Pembuatan Akta Lahir Anak Dan Sekaligus Termasuk Kartu Keluarga Dan Kartu Identitas Anak Warga Bernama Rohayani Mengatakan Merasa Terbantu Dengan Adanya Pelayanan Keliling Ini Dan Jauh Dari Pungli Kenapa Diganti Karena Kan Sekarang Programnya Harus Yang Warna Putih Saya Masih Warna Biru Alhamdulillah Membantu Sangat Membantu Sama Kita Yang Tidak Mengeluarkan Biaya Harapannya Gimana Kedepannya Terus Ada Seperti Ini Bantuan 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 Memudahkan Memudahkan Sementara itu Katim Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan Menerangkan Pada Pelayanan Keliling Ini Warga Banyak Yang Melakukan Pengurusan Akta Lahir Melalui Program Three in One Antusias Masyarakat Dalam Mengundungi Standis Kependudukan Begitu Membrudak Ataupun Begitu Tinggi Hasr Masyarakat Dalam Pelaksanaan Untuk Pembuatan Kependudukan Di Standis Kependudukan Dalam Rangka Pelayanan Keliling Yang Selakan Dalam Acara MTQ Yang Selakan Berberi Tempat Yang Lebih Banyak Permintaan Masyarakat 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 Program Program Three in One Yang Pembuatan Akta Lahir Kemudian Masuk KKK Dan Terbit Kemudian Terbit Di sana Kemudian Pembuatan KTP Yang Untuk Pemula Yang Pemula Yang Sementara Di Gunung Sitole Pemirsa Ujian Sumatif Akhir Pada Tingkat Sekolah Dasar Sederajat Kini Berlangsung Menjadi Penentu Kelulusan Peserta Didi Kelas 6 Untuk Melanjutkan Pendidikan Ke Sekolah Menengah Pertama Memasuki Hari Ketika Ujian Hari Ini Dengan Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Berjalan Dengan Baik Seperti Di Hari Pertama Dan Di Hari Kedua Sebelumnya Di Sekolah Dasar Negeri 070 978 Gunung Sitoli Sebanyak 49 Orang Peserta Mengikuti Ujian Untuk Mendapatkan Hasil Dan Penilaian Objektif Serta Terhindar Dari Bentuk Kecurangan Pihak Sekolah Memperketat Lokasi Ujian Terbebas Dari Buku Catatan Dan Pelajaran Namun Peserta Ujian Diberi Kesempatan Belajar Di Kawasan Sekolah Pada Jam Istirahat Atau Waktu Pergantian Materi Ujian Karena Mereka Jauh Sebelumnya Telah Disiapkan Oleh Bapak Ibu Guru Agar Belajar Dengan Baik Terutama Pelajaran Kelas 4 5 Dan 6 Dan Puji Tuhan Mereka Bisa Mengikuti Ujian Dengan Penuh Semangat Ya Keyakinannya Dengan Guru Mendidik Mereka Dengan Baik Dan Semua Proses Mata Pelajaran Telah Disampaikan Dengan Seluruhnya Nah Tentu Apa Yang Bisa Dicapai Bisa Tercapai Dengan Pelajaran Yang Telah Diberikan Kepada Mereka Seorang Peserta Ujian Soniat Manziliwo Mengaku Telah Jauh Sebelumnya Mempersiapkan Diri Menghadapi Ujian Sumatif Kali Ini Dirinya Yakin Dengan Seluruh Jawaban Yang Ia Berikan Pada Lembaran Jawaban Ujian Telah Sesuai Dengan Apa Yang Pernah Mereka Pelajari Melalui Kegiatan Belajar Mengajar Di Sekolah Sebelumnya Saya Sudah Siap Sekitar Seminggu Lalu Saya Belajar Dan Mengulang Mengulas Kembali Pelajaran Pelajaran Dari Kelas 4 Kelas 5 Dan Kelas 6 Saya Menghafal Pemirsa Dikarenakan Sakit Satu jemaah Calon haji Asal Kabupaten Mandiring Natal Provinsi Sumatera Utara Harus Ditunda Keberangkatannya Akibat Penyakit Menular Yang Diderita Petugas Penyelenggara Haji Indonesia Kementerian Agama Sumut Memerangkatkan Sebanyak 358 Jamaah Calon Haji Dengan Kelompok Terbang Tiga Asal Kabupaten Mandiring Natal Dari Asrama Haji Embarkasi Medan Jalan Abdul Haris Nasution Medan Kemarin Kementerian Agama Sumatera Utara Seharusnya Memerangkatkan Sebanyak 359 Jamaah Calon Haji Namun Terdapat Satu Jamaah Calon Haji Yang Sakit Satu Jamaah Calon Haji Asal Kabupaten Madiring Natal Provinsi Sumatera Utara Yang Tergabung Dalam Keloter Tiga Ini Ditunda Keberangkatannya Ke Tanah Tanah Ke Tanah Suci Karena Alasan Kesehatan Jamaah Laki-laki Berusia 53 Tahun Tersebut Dinyatakan Tidak Layak Terbang Usai Melakukan Pemeriksaan Di Rumah Sakit Umum Haji Medan Jamaah Bernama Abdurrahim Dalimunte Dengan Nomor Manifes 88 Ini Difonis Dokter Tidak Layak Terbang Dikarenakan Mengidap Penyakit Menular Sesuai Data Kementerian Agama Sumut Abdurrahim Dalimunte Berangkat Bersama Istrinya Bernama Hafizah Jamaah Calon Haji Dengan Nomor Manifes 89 Bernama Hafizah Mengatakan Suaminya Akan Berangkat Haji Setelah Dinyatakan Sembuh Dari Penyakit Menular Pada Kelompok Terbang 15 Atau Kelompok Terbang Terakhir Sampai 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 Baru Baru Dua Orang Kita Rujuk ke Rumah Sakit Haji Medan dan di sana kita pemeriksaan itu sakit apa Pak? yang sebetulnya dua-dua ini kita terindikaskan dia penyakit menulak jadi kita kirim ke Rumah Sakit Haji untuk pemeriksaan ternyata karena ini suami istri jadi satu jemaah ditunda keberangkatannya dan akan selalu lagi istrinya negatif jadi itu bisa berangkat hari ini jadi tinggal satu lagi suaminya mungkin dia berangkat nanti setelah pengobatannya dan pemirsa berikut kami hadirkan informasi perakhiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah Satu Medan berlaku pada esok Jumat 17 Mei 2024 Halo Sobat BMKG kembali bersama saya Enda Paramita perakirawan BBMKG Wilayah Satu yang akan menyampaikan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Jumat 17 Mei 2024 pada pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara di mana potensi hujan ringan terjadi di daerah Batu Barah, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara di mana hujan lebat terjadi di Karuh, Pakpak Barat, Dairi, Mandeling Natal, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, dan sekitarnya untuk malam hari diperkirakan hujan ringan hingga sedang di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Medan, Binjai, Kabupaten, Deliserdang, Dairi, Mandeling Natal, Samosir, dan sekitarnya untuk dini hari diperkirakan berawat di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 98 persen angin bertip dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam untuk titik panas pada tanggal 15 Mei tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah lereng barat, lereng timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometrologi seperti banjir dan longsor demikian perakhiran yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih dan pemirsa informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda saya Muhammad Nazir Nostion dan saya Anissa Redi, selamat sore dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati